Intro Raffi Ahmad Raffi Ahmad baru saja membebelkan nama gebetan baru Bilisya Putra. Kabarnya adik almarhum Olga Saputra itu sedang dekat dengan seorang selebgram bernama Nita Kunawan. Hal ini terungkap saat Raffi Ahmad tengah beradu akting dengan adiknya Sahnaz Zadikah dalam salah satu acara di stasiun televisi. Suami Nagita Slavina itu mendadak menyebut nama Nita Kunawan dalam percakapannya. Pesinetron Ikatan Cinta Amanda Manopo baru-baru ini memamerkan foto latar birunya melalui media sosial Instagram Kamis 25 November 2021. Lawan main Arya Saluka dalam sinetron Ikatan Cinta tersebut tiba-tiba muncul dengan menunjukkan pas foto dengan background latar biru. Dengan menambahkan caption yang ambigu, berikut ini penampakan foto milik wanita bernama asli Amanda Gabriela Manopo Lucu tersebut dilansir oleh banjermasinpost.co.id dari Instagram at Amanda Manopo Jumat 26 November 2021. Hanya foto latar biru milik Amanda Manopo seorang tanpa ada pasangan. Amanda tampak tersenyum ke arah kamera. Sang aktris mengenakan pakaian berwarna putih dan abu-abu. Udah siap terang Amanda Manopo dalam caption, sebelumnya wanita 21 tahun ini heboh dikabarkan dekat dengan pria bernama Dikin Tamsa. Bukan Evan Sanders dan Arya Saluka yang juga pemain sinetron Ikatan Cinta. Amanda Manopo tepergok jalan bareng dengan pria tampan. Diketahui setelah putus dengan pilih Cahputra, asmara pemeran Andin di sinetron Ikatan Cinta itu nyaris tak terlihat menggandeng pria. Sejumlah nama pun sempat dikesipkan dengannya, mulai Evan Sanders, Dikin Tamsa, bahkan Arya Saluka. Sayangnya belum ada kejelasan jika keduanya telah menjalin kasih. Nah, foto beberapa waktu lalu Amanda Manopo berfoto dengan kiasan Maipu pada seorang pria. Laki-laki Amanda Manopo tertangkap tangan berjalan berdua dengan Maipu, dilansir Instagram support Talman 19 Senin 15 November 2021. Dilihat dari foto, dipastikan dia bukanlah Arya Saluka dan Evan Sanders, dia juga Dikin Tamsa. Dalam dunia fotografi, warna biru sangat populer dan cocok digunakan untuk menjadi latar belakang beberapa jenis foto. Sedangkan untuk pas foto, background foto berwarna biru ditentukan bagi mereka yang lahir di tahun genap seperti 1998, 2000, 2002, 2004, dan seterusnya. Pas foto dengan ketentuan background warna ini sendiri biasanya digunakan untuk keperluan foto pada dokumen resmi seperti KTP, SIM, dan lampiran CV untuk melamar kerja.